Kita balik lagi di hitam putih, hari ini gue lagi mau coba Karena di rumah aja nih Gue mau coba minuman yang katanya lagi viral banget Gue juga gak tau kenapa nih minuman viral banget Karena trending dimana-mana Dan nanti gue akan cobanya sama temen gue Temen gue mau dateng bentar lagi ya Terus juga gue mau video callan sama keluarganya virus Ngomongin tentang apa yang mereka lakuin Terus juga sama dokter paru Karena katanya nih katanya Si covid-19 ini bisa reaktivated Orang sembuh bisa sakit lagi Kalau begitu ceritanya ini gak selesai-selesai nih wabah Tapi nanti selain Sabtu ini Jadi jangan mana-mana Nah itu dia udah dateng Jadi jangan mana-mana tetap di hitam putih Nah ya Fan, jadi lu kesini sebenernya mau? Aku mau men-challenge mas Deddy Ini adalah minuman kekinian yang viral dimana-mana, di media sosial mana-pun Yang tidak akan kita buat Buat dong? Aku dateng kesini ngapain? Tolong buat kehadiranku berfaedah disini Yaudah mau ngapain? Jadi ini Dalgona Coffee Nah Ini kalo keseringan main sama Regen Nah sekali-kali main sama Bintang Emon Oh ya lebih bagus pasti aku ya Ya kadang-kadang gitu lah namanya hidup Oke mas, enggak apa nanti aku minta kontaknya Oke ini jadi caranya ada kopi Ada gula Dan pastikan ada air hangat Panas? Iya Panas aja Hangat atau panas? Hangat Kalo dia panas suruh minum obat Oke Iya mas Nah ini takerannya satu banding satu banding satu Jadi Jadi gampang Jadi satu Yang gede aja nih mas Yang gede Satu Mas Satu Banding satu Jadi siapin satu banding satu banding satu Satu banding satu banding satu 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 Itu dua mas tadi mas Iya tapi karena ininya dua sendok Oh bener masa? Bener Ini satu juga Lah 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 kebanyakan Katanya satu banding satu Iya tapi satunya satu beginian Satu sendok Nih kayak gini loh Nih contoh nih contoh yang bener Tadi contoh yang salah ya Contoh kan nggak harus bener Itu mah kopi biasa dong Ini jadi Harusnya bentuknya tuh kayak foam gitu nih Misalnya Dua nih aku dua deh ya Karena ini sendok kecil Dua Nih kopi Terus Ya kalo gitu masih jadi nggak buat dong Ini buat Ini gula pasirnya juga dua Nih para ibu-ibu bapak-bapak buat ngisi waktu Coba ya ini bisa banget diisi waktunya dengan melakukan hal seperti ini Kayak ini ya kayak kopi warung jadinya ya Hmm Nggak ada Nggak ada dodol-dodolnya tadi Satu Dua Terus Caranya diaduk Nah ngaduknya sebenernya Yang paling bagus karena paling cepet Itu pakai saringan Ada yang pakai mixer Ada yang pakai saringan Beneran aku Beneran Ada yang pakai mixer ada yang pakai saringan Nah begini nih mas Dan dia kasih saya sendok Nah Kalo emang bener-bener kayak nggak ada Wah nggak ada kegiatan nih hari ini ngapa-ngapain Yaudah ngaduk aja Sampai dua jam tiga jam kan nggak apa-apa Tujuannya apa buat hidup? Ngisi waktu Ngisi? Waktu Waktu? Iya Nggak bisa nonton TV aja Mas 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 udah mau jadi tuh Ya pasti dong sambil nonton hitam putih nih Tuh liat mas beneran ini Tuh Tuh jadi nanti warnanya Berubah Oh jadi kayak caramel warnanya Nah Astaga aku bisa Oh jadi ini untuk mengisi waktu Terus challenge-nya apa orang-orang Challenge-nya Mas Jadi seru buat Oh jadi ada Hmm Oh Gimana? Oke Oke Bisa nggak kalo jadi gini? Bisa tenang aja Harus kayak gini loh mas Berbue Namanya TV tuh ada editan Nih liat tuh Nih Bisa Boow Ini mantep banget Bisa tenang Mungkin agak lama ya Tapi bisa Acara cuma seje mas Nggak apa-apa Ini siapa sih yang pertama kali buat Nah tuh dia ya mas Ntar Nggak perlu nanya Kalo kayak begitu ya Google aja Google Nanya mbah Google Jadi bermula dari acara TV di Korea Selatan Pada Januari Acara TV dimana? Korea Selatan Korea Selatan Pada Januari 2020 Aktor Korea Selatan Jung Il-woo Atau Jung Il-wo Pergi ke Makau Dan mencoba susu Dengan form Kopi diatasnya Lalu dikasih nama Dalgona Karena mirip Permen Spons Tradisional khas Korea Yang juga namanya Dalgona Jadi nih mas Ini mirip banget sama Permen Spons Yang ada di Korea Wuuuuuuu Ya lanjut Oke Enggak Enggak ini kan bukan punya aku Wah Banyakan obat demam Enggak ini bukan punya aku Tau dari mana Ada namanya Ah ngebungi aku kayak gini Jelek begini Ya dan pake Sebenernya paling gampang Pakai mixer Pakai mixer Pakai mixer gak ada challenge nya Tapi kalo pake ini Tapi emang kebanyakan challenge sih Sekarang gara-gara dirumah aja itu Banyak mas Banyak orang bikin challenge Ada orang bikin Challenge Terbang Tau gak sih yang Kakinya begini-begini-begini Iya iya kayak Terus ada apa lagi Ada foto until tomorrow itu Gue masih gak ngerti sampe sekarang Foto until tomorrow itu artinya apa Iya bener Makanya gue gak ikutan Oh aku mah gak ngerti Tapi aku ikutan Apa artinya until tomorrow? Until tomorrow harusnya sampe besok Didelay Tapi kalo gak mau delete juga gak apa-apa kan Instagram-Instagram kita Oh maksudnya dia posting foto Besok dihapus Iya jadi biasanya tuh foto-foto yang di upload Adalah foto-foto jaman dulu gitu loh mas Yang waktu lagi Jelek Iya terus masih Pake handphone-handphone Belum ada filternya Oh oke Jadi maksudnya Dia upload foto-foto yang sebenernya Tidak pengen di upload Atau malu di upload Udah gitu di upload Terus di hapus Tapi itu salah satu bentuk Untuk mengisi waktu mas Daripada ngapa-ngapain Eh ngapain kalau social media Ada yang heboh kayak gini deh Ikutan deh Ikutan Ada juga ini challenge standing broom Atau sapu yang bisa berdiri Jadi sapu bisa berdiri ini pertama kali diposting sama NASA Jadi NASA itu membuat sebuah postingan Sapu bisa berdiri Nah ini karena yang posting NASA Akhirnya orang-orang mikir Wah ini gimana ceritanya Apalagi yang posting NASA Apakah ini ada gaya gravitasi dan sebagainya Padahal sebenernya gak Padahal sebenernya kalau Sapu yang keras itu Kalau kita berdirikan secara perlahan-lahan Dia emang bisa berdiri Tapi gak mudah Jadi kayak balancing things Akhirnya banyak orang yang melakukan challenge sapu berdiri Yang awalnya diberakarsai oleh NASA And everyone doing it Itu yang biasanya orang-orang lakuin ketika dirumah aja Stress mau ngapain Kita bisa ngisi waktu kita Untuk menghilangkan stress Dan mungkin malah bisa bahagia Iya bener banget kek Sebenernya ini juga salah satunya ini mas Aduh gak gak Cari masakan atau minuman yang simple Dibuat True Dan gua tahu ada temen funny yang sangat bahagia dirumah aja Betul Bahagia banget dirumah aja Kita mau tahu setelah satu ini Jangan mana-mana tetap di hitam putih Malah kenal Mas Eti ada yang senang banget ketika mau ada di hitam putih Nah ini pas nih Ini sortinya pas Sih Pa Erus tuh pas Dia tuh nge-fans sebang Mas Eti 알았어 Terima kasih telah menonton!